Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku Sanida Hei In Hari ini aku ada video spesial buat kalian Udah lumayan lama aku gak unboxing yang luxury brand kan ya guys Jadi hari ini aku pengen bikin unboxing Chanel Jadi aku borong beberapa item dari Chanel Dan kali ini koleksinya tuh sangat spesial buat aku Karena aku bener-bener tertarik banget guys sama produk-produknya So I hope you guys enjoy dan mari kita mulai unboxingnya sekarang yuk Pasti kalian penasaran kan produk-produknya apa aja Alrighty guys, kita ada box yang sangat cantik ini Yang super simple, sophisticated Tapi bedanya adalah yang biasanya dikasih camellia yang warna putih Ini warna camellianya warna merah guys Mari kita buka Tadah Satu Tuh, dila Aku gak pengen jatuh Tadah 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 Temen-temen aku borong produk number one de Chanel Number one de Chanel ini adalah line terbaru dari Chanel Tapi dia bedanya sama skincare-skincare line dari line-nya Chanel ini Karena dia ini 97% terbuat dari natural ingredients Dan dia juga adalah brand luxury pertama yang sustainable Yang bener-bener mencoba untuk peduli lingkungan Chanel store yang di Korea tuh sempat message aku gitu loh guys Dan biasanya aku dapat update message kalau misalnya ada produk-produk terbaru untuk dikasih sample dari mereka Karena aku sempat borong waktu kapan gitu yang bagian makeup gitu loh guys So I got the number one de Chanel sample yang serum dan cream Dan aku udah coba selama lima hari sebelum aku beli ini And really really like it Dan aku langsung kayak wow I actually really like all the products Jadi aku pingin aja sekalian review Dan aku juga lihat gak banyak ada review juga di Youtube gitu loh Terus abis itu aku juga lihat gak ada yang review dalam bahasa Indonesia So I kinda wanna be the first one to just walk you guys through some other products So ya mari kita unboxing dulu ya guys Pertama-tama ini nih Apa ini? Ini kayaknya bonus yang dikasih sama Chanel deh Ini kayak towel gitu guys Terus kayak tas yang kayak towel gitu deh dalamnya It's actually really cute Aku dikasih banyak banget sample Ini sample sublimage cleansing gel, face balm, dan lain-lain Selanjutnya aku juga dapet yang Chanel number 5 Yang parfum Kita langsung aja masuk ke produk skincare-nya Aku bakalan pake ini Serum Red Camellia Revitalizing Serum Ini yang aku udah pernah cobain sampelnya disini Yang Revitalizing Serum Packagingnya juga katanya aku denger Menggunakan materi-materi yang sangat environmental friendly teman-teman Jadi beda banget dari produk-produk yang pernah dikeluarkan sama Chanel Pertama-tama teman-teman Mostly produk mereka packagingnya tuh warna merah Untuk number one day Chanel ini Karena mereka menggunakan main ingredients Serumnya tuh Red Camellia Extract Yang terbukti banget, bagus banget untuk early signs of anti-aging gitu Jadi aku seneng banget dan packagingnya tuh terbuat dari gelas gitu loh guys So I really like that Dan mereka come in a pumping mechanism like this Aku sukanya Dia wanginya tuh enak banget Dan Karena dia 97% terbuat dari natural ingredients Serum ini tuh menurut aku Agak ada gelish texture-nya Tapi dia masuk meresap ke dalam kulit tuh dengan sangat baik So I really like it I enjoy the serum so much Aku pake pagi dan malem Sample-nya So I'm really excited to try the full size of the 50ml deh Kalo gak salah yang aku beli ini Aku ngerasa kulit aku tuh semakin ini apa namanya Semakin kenyal Dan aku lebih jarang break out gitu loh guys Jadi break out-break out bekas-bekas di sebelah sini juga semakin meredak Dan kondisi kulit aku juga jadi lebih bagus gitu So I really like the serum Selanjutnya kita bakalan masuk ke cream Yaitu The Red Camellia Revitalizing Cream Ini juga aku udah pake sampelnya And I really like Dia ini lumayan kental dan lumayan thicker in consistency Cuman aku suka banget kan Dia super nourishing gitu loh temen-temen Pas dibuka dalemnya seperti ini Dan what's cool about this packaging Dia refillable gitu Jadi kalian tinggal beli refillnya aja Gak usah beli satu jar kayak gini gitu Beda ya sama line-line Chanel sebelumnya Makanya aku bener-bener interested banget Karena untuk temen-temen yang suka high-end product Tapi kalian lebih peduli banget dengan ingredients mereka Kalian bakalan enjoy banget sih Dan oh my god guys Ini aku suka banget karena bener-bener lembut banget di kulit gitu loh Emang sih dia agak sedikit Agak sedikit kental gitu kan Cuman pas di blending Enak banget di kulit Ini aku pake day and night temen-temen Bener-bener super hydrating Super nourishing Cream ini bagusnya Dia itu membantu untuk building kolagen di dalam kulit kita gitu loh Jadi dari dalam dia bakalan membantu menstimulasi kolagen Producing of the collagen Dan aku sukanya Dia ada formula yang membantu untuk memprotek kulit kita Melindungi kulit kita dari polusi Ini cocok banget sih sama di Indonesia Especially kalo kalian lagi nyari Skincare high-end yang kalian pengen coba I hope ini juga masuk di Indonesia sih Yang number one de Chanel Because I think it's great for a day-to-day basis Biasanya kalo udah skincare high-end Itu aku ada selective brand yang I like Tapi ya I really wanted to try out Chanel skincare Dan aku dari dulu memang selalu beli yang makeup aja sih Jujur dari Chanel ya But so far I really love this product Aku hampir udah 2 mingguan Almost running out of my eye cream Jadi I'm really happy Aku akhirnya beli eye cream guys Karena aku lagi butuh banget Dan ini adalah Red Camellia Revitalizing Eye Cream Nah eye cream ini tuh fungsi utamanya Dia ini untuk nge-deepuff Dia juga membantu untuk meredakan dark circle kita gitu Kalo kalian punya dark circle ya guys Yang lumayan gelap Ini bakalan bener-bener membantu banget dark circle kalian Aku belum pernah nyobain yang ini sih temen-temen Jadi aku bener-bener purely first impression banget Dan aku ngerasa dia cooling gitu loh guys Jadi bener-bener cooling sensationnya tuh dapet Terus dia super hydrating Kayak pas aku aplikasiin di bawah mata aku tuh Bener-bener kayak ces gitu loh guys Kayak bener-bener habis disiram air Tapi in a very good way Dan Oh dia gak lengket Apalagi gak gitu suka Tipe yang super creamy Yang thick Buat under eye Soalnya kalo kayak gitu menurut aku Berat gitu loh di bawah mata aku gitu Sedangkan yang ini tuh ringan Aku sukanya dia juga ada Hyaluronic acid dan squalene Dan dia ada Ingredients yang bener-bener bisa Menurish Eyelashes kita gitu Jadi kalo misalnya kita pakein Gini-gini gitu kan Kena bulu mata kita juga kan Dia membantu untuk Bulu mata kita tuh juga Cepet regrowth Dan bener-bener kayak lebih Cepet panjang juga Dan volumize gitu loh guys So it's really interesting Aku gak pernah liat eye cream Yang Peduli juga sama bulu mata kita gitu Selanjutnya temen-temen I'm very excited about this one Because this one is Revitalizing serum in mist Yang red camellia Dan Biasanya sebelum dipake Dikocok dulu Dan ternyata dia juga ada Red camellia extract Dan juga oilnya Dan ini kalian bisa pake Sebelum kalian mau skinkeran Atau setelah kalian make up-an pun So anytime Biasanya during the day Kalo kalian ngerasa Bener-bener dry banget And I really like the packaging too Dan gemes aja gitu So I'm just gonna try it out One thing I have an issue Dengan produk ini Aku ngerasa Spraynya tuh kurang kayak Spray like this Dia kayak spraynya tuh Terkontrol dengan satu Area gitu Men-temen Or is it just me Kalo kalian juga punya Mist ini Please let me know On the comments down below If you guys think the same way Menurut aku Agak sedikit Harusnya lebih kayak Menyebarnya kayak gini gitu loh guys So Yeah but other than that It feels very hydrating Dan kalo aku sih bakalan pake ini Pas pagi-pagi sih Begitu bangun Cuci muka Ses gitu But yeah So far Yeah Dia lebih ke arah kayak Satu Satu direction And not like Sparsed out Kayak gini gitu loh guys Yeah Padahal bagus loh produknya Cuman kayak The spraying I'm not really A big fan of That was the skincare And so far Aku suka banget temen-temen Aku seneng banget Chanel Tahun 2022 Bener-bener Coming up with new things And being more Environmentally conscious Dan Produk-produknya juga Bener-bener Lebih fokus ke Ingredients yang Bener-bener Natural gitu So I like that Dan juga aku senengnya tuh Mereka mikirin Berbagai tipe Inovatif Produk yang bakalan Membantu Yang kayak Eyelashes tadi Dan juga Anti-polusi Dan Berbagai Different ingredients Yang I was actually Kayak Wow That was nice I really like it Aku bakalan terus-terusan Pakai And sekarang Mari kita move on To the makeup Alrighty temen-temen Ini adalah foundation Yang aku beli di counter Karena aku pengen aja Beli ini Bener-bener Kayak kepepet banget Dan aku gak Aku agak takut Kalau beli foundation Yang gak match Sama skin tone aku Jadi Kalau misalnya di online Aku cuma tebak-tebakan Gak bisa di return Nanti kan nangis tuh guys Jadi aku decided Untuk pergi ke Store-nya Dan Cobain di leher And then I finally got it I really like this Pakai tangan ya guys Ini coverage-nya Light To medium Dan bener-bener Konsepnya tuh Your skin But better And ada infused skin care-nya Juga Jadi Dia bener-bener Bikin kulit kita tuh Kelihatan sangat Bersih Dan at the same time Ke Care gitu Kulitnya Jadi gak cuman Kayak pake base Biasa Which I really like Because I'm all about Your skin But better Tapi kayak Kita juga dapet Skin care benefit-nya Di dalam Foundation Atau Anything that we're using Gitu basically So I really like that Menurut aku Foundation ini Works best Ketika kalian Aplikasikan dengan Tangan Soalnya Aku notice Kalo misalnya Kalian aplikasikan Dengan Brush Atau gimana Dia bisa Flaking gitu loh guys So I recommend Just using your hands Because Kalo misalnya Tangan kalian udah hangat Dia bakalan Really warm up The product And just make it Go into your skin Lebih Lebih natural Dan lebih Enak gitu loh guys Lebih Halus gitu loh Cakep gak guys Cakep gak sih guys Aku suka banget Produknya tuh Cakep banget Lihat deh It looks so natural On my skin Aku bener-bener Apresiasi banget sih Foundation ini Coverage-nya bagus Kelihatan natural Kulitnya gak keliatan Kayak kalian bener-bener Pake foundation gitu So Wow I love it Yang terakhir Adalah Taraaa Tebak ini apa guys Ini adalah Red Camellia Revitalizing Lip and Cheek Apa nih Balm Nah aku beli yang warna Berry Boost Soalnya aku lagi Emang suka banget Sama warna-warna yang Berry-berry gitu Terus Dia ini sebenernya Lip Balm Multi product gitu Dan warnanya Cakep banget guys Yang ini Ini tuh Lebih konsistensinya Lengket sih Jadi kalo kalian lagi nyari Multi lip balm Yang lumayan pigmented Aku Recommend banget Aku mau beli warna-warna lain juga sih Soalnya Warnanya cakep banget guys Like this Terus untuk di cheek Warnanya juga cakep Warna-warna juga cakep Wah Cincay Betul Dan dia go hand in hand gitu sih Sama Sama Foundationnya Menurut aku Liat deh Cincay Aku tuh sebelum mau bikin review ini ya guys Aku research banyak banget gitu Aku gak cuma pengen bikin review Cuma kayak Korean makeup doang gitu kan I also wanna do like a different type Yang unik gitu Dan kebetulan Red Camellia ini unik banget gitu loh guys Di mata aku gitu This is how it looks like Bener-bener healthy banget ya guys Aku kemarin juga sempet pake gini keluar Dan temen aku nanyain kayak Kamu pake apa gitu Aku bilang aku pake yang Red Camellia Yang number one de Chanel Terus temen aku kayak Hah? Produk mana tuh gitu kan aku bilang Ini produk barunya Chanel And it's really pretty Lihat deh kayak gini aja tuh Bener-bener kayak So healthy I love it Ya kalo kalian ada pertanyaan Kalian pingin beli Or you have any questions on the product Let me know in the comments down below Semoga mereka ada ya guys Please let me know Kalo mereka ada dijual di Indonesia juga Biar aku bisa kasih referensi Ke temen-temen yang lain Lewat Instagram juga So ya That's all untuk video aku hari ini Makasih banyak temen-temen Yang udah nonton I enjoyed Doing this unboxing Finally I got it out Anyways Bye 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 Bye